Dukati terancam ditinggalkan pemimpin tercerdas, yaitu Gigi Dalitnya. Dukati justru terancam ditinggal Gigi Dalitnya saat tim pabrikan Italia tersebut sedang berada pada pase-pase kejayaannya di kelas MotoGP, usai meraih triple crown musim lalu. Baru saja semusim menjalani tahun termanis dengan raihan tiga gelar juara dunia sekaligus di kategori pembalap, tim, dan konstruktor pada MotoGP 2022, Dukati justru diterpah kabar tak sedap. Pasukan Burgo Panigali tersebut terancam ditinggal oleh salah satu bos mereka, yaitu Gigi Dalitnya, yang menjabat sebagai general manager. Padahal Dalitnya bisa dikatakan sebagai pimpinan tercerdas yang berada di balik kesuksesan Dukati, bersama dua pimpinan lainnya yaitu Paolo Ciabati dan Davide Tardosi. Kehadiran pria berusia 57 tahun tersebut sejak tahun 2014 lalu telah membawa dampak yang sangat signifikan. Setelah menutaskan tanggung jawabnya di Avrilia, petualangan baru Gigi Dalitnya bersama Dukati terus membuahkan hasil positif, hasil dari kerja keras bersama segenap timnya. Tanda-tanda bangkitnya Dukati sudah tercium sejak keberhasilan mereka meraih runner-up MotoGP dalam tiga musim beruntun melalui Andrea Dovizioso. Dovizioso sukses menempel ketat Mark Marquez pada musim 2017 hingga tahun 2019. Puncaknya jelas terjadi di musim 2022 lalu, di mana Viku Bagnaia menggenapi impian lama yang didambakan Dukati dengan sukses menjadi juara dunia. Kesuksesan Dukati di musim lalu jelas menjadi sejarah tersendiri. Raihan Trivelcron itu membayar tuntas kerinduan Dukati yang terakhir kali mencicipi gelar juara dunia pada tahun 2007 silam bersama Casey Stoner. Star awal Dukati di musim 2023 pun cemerlang, mengingat Francisco Bagnaia masih berada di jalurnya dengan menjuarai sesi sprint dan balapan utama pada seri pembuka MotoGP 2023 di Portugal. Namun diselesa bergulirnya MotoGP Argentina 2023 pekan ini, kabar dalitnya kemungkinan hengkang dari Dukati justru terus mencuat. Dilansir dari Tutumotori Web, spekulasi itu berkembang sejak Audi, selaku pemilik saham terbesar Dukati, dikabarkan sedang menggarap proyek besar menuju formulawan. Dan yang membuat spekulasi kian berkembang adalah karena ucapan dalitnya, yang pernah memberikan sinyal untuk bersedia gabung di tim berlogo 4 ring tersebut, jika memang jasanya dibutuhkan. Jika suatu hari mereka menelpon saya, saya akan mempertimbangkannya, kata dalitnya. Kedekatan Audi dan Dukati memang harus diperlihatkan setelah logo mereka pun terpampang di bagian firing desmosi DC GP23. Sementara perusahaan yang bermarkas di Jerman tersebut akan resmi meramaikan ajang formulawan 2026, sebagai pemasok mesin usai membeli saham minoritas Sauber. Jasa dan keandalan jijik dalitnya bisa jadi sangat dibutuhkan untuk mengawali petualangan baru mereka di ranah formulawan. Di satu sisi, dalitnya mungkin butuh tantangan baru setelah melengkapi misi besar di Dukati sejak bergabung selama 9 tahun lamanya. Jika benar dalitnya akan meninggalkan pabrikan Burgo Panigali tersebut, maka tiga serangkai pimpinan sukses Dukati dipastikan bisa pincang. Di mana Dukati hanya akan tersisa Paulo Ciabati dan David Tardozzi, yang akan berupaya mempertahankan performa Dukati di tengah kejaran Aprilia sebagai tim yang paling sengit mengejar mereka. Sepak terjang jijik dalitnya sebagai general manager Dukati sungguh spesial sejak masuk Dukati musim 2014. Ketekunan dan kesabaran spesialnya berbuah hasil spesial pula. Tidak hanya mampu membuat Francisco Bagnaya meraih juara dunia MotoGP 2022, dalitnya juga mampu mendesain motor Dukati menjadi lebih nyaman. Dukati saat ini diklaim paling nyaman dikendarai hingga dalam tiga tahun belakangan, terbukti merebut juara dunia kategori konstruktor pada tahun 2020 hingga 2022 yang begitu dominan, paling mudah dalam konteks adaptasi. Aktualnya, Alec Marques yang berada di bawah bendera Gresini Racing di tahun pertamanya di atas Dukati GP22, mampu pinis kelima di seri perdana MotoGP 2023 di Portimao, Portugal. Terima kasih telah menonton!